Maka dari itu kami warga RW11 Taman Sari mengatakan 1. Hentikan proyek rumah deret di Taman Sari karena telah menghilangkan hak-hak warga dalam pembangunan 2. Pulihkan kembali segala kerusakan-kerusakan baik secara ekonomi, sosial, dan psikologi yang timbul akibat adanya pembangunan rumah deret 3. Berikan hak untuk mendaftarkan dan sertifikasi atas tanah kepada warga RW11 Taman Sari Bandung, 1 Agustus 2016, Forum Juang Taman Sari, Bandung Bawa pesan ini ke persekutuanmu Tempat ibadah terbakar lagi Bawa pesan ini lari ke keluargamu Nama kita diinjam lagi Bagai keset selamat datang Masuk kencang tanpa diundang Proyek rumah deret Taman Sari yang digegas oleh pemerintah kota atau Pemkot Bandung yang pada 2017 lalu masih belum menemukan titik terang Pasalnya, sebagian warga masih menolak pembangunan tersebut 24 Juni 2019 silam melalui pemberitaan di surat kabar Pemkot Bandung menyatakan akan melanjutkan proyek rumah deret Taman Sari Dalam hal ini, Pemkot Bandung mempertimbangkan permintaan warga yang telah menyetujui proyek tersebut Mereka anggap sudah mayoritas orang yang memang menerima proyek rumah deret ini Kami rasa itu menunjukkan bahwa Pemkot Bandung sudah bertindak sangat tidak proporsional artinya menarik logika minoritas-mayoritas terhadap proses pembangunan yang memang dimana Pemkot Bandung sudah 2 tahun terakhir ini melakukan pelanggaran pelanggaran yang tidak terselesaikan Meski telah mengeluarkan pernyataan melalui media masa tetapi Pemkot Bandung belum melakukan komunikasi secara langsung dengan warga yang masih tinggal di kawasan tersebut Pemkot Bandung Pemkot Bandung Pemkot Bandung Pemkot Bandung dan kita mendapatkan hak secara layak Pada 31 Juli 2019 sebagian warga RW11 Taman Sari didampingi oleh lembaga bantuan hukum kota Bandung menggugat izin lingkungan proyek rumah daerah Taman Sari untuk kedua kalinya. Soal gugatan itu kan pertama kita gugat izin lingkungan yang tahun 2018 ini sejak bulan Marot kemarin. Kemudian kita sudah tiga kali waktu kita sidang ketiga Pemkot Bandung kemudian mencabut izin lingkungan tersebut. Tapi memang kalau kita lihat itu sesuai dengan poin tutupan gugatan kita yang meminta memang izin lingkungan ini dicabut. Kemudian selang beberapa minggu kemudian tanggal 17 Mei muncullah izin lingkungan yang baru. Kemudian kita pun melakukan keberatan terhadap izin tersebut melakukan banding administrasi terhadap izin tersebut karena proses keluarnya izin tersebut memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan politik pemerintah tentang izin lingkungan. Negeri permaini Berjuta rakyat bersimbah luka Anak kurus tak sekolah Pemuda desa tak kerja Mereka dirampas haknya Tergusur dan lapar Bunda dekatkan dalam juang kami Padamu kami berjanji